Apa yang diceritakan disitu? Diceritakan oleh Pak Ferdi, waktu itu ke saya, ibu masuk ke dalam, rib, kemudian mandi, ganti baju, tiduran. Pada saat tiduran, tahu-tahu sudah ada yang megang-megang ibu, ibu terbangun, teriak, kemudian sempat diancam pistol, tambah teriak ibu, kemudian Joshua keluar, tidak lama ibu dengar suara tembakan. Lalu ibu berupaya nelpon Pak Ferdi, dan kemudian Pak Ferdi datang jemput bawa ibu keluar. Hanya itu yang mulia. Itu sebenarnya yang dicerita Saudara Ferdi Sambo atau Saudara Putri? Dua-duanya yang mulia. Dua-duanya ceritanya Saudara Rangke kurang lebih seperti itu? Kurang lebihnya begitu yang mulia. Dari keterangan dua-duanya ya? Siap yang mulia. Terus Saudara hanya menulis enam baris saja? Hanya itu saja yang mulia. Terus karena masih menangis terus, dua-duanya saya izin, mungkin saya izin dulu, Komandan Pak Ferdi sempat nyampaikan, tolong nanti sekalian kamu sampaikan kronologis ini ke penyidik. Supaya nanti pada saat menanyakan kepada istri saya sudah ada gambaran dan sudah ada draft pertanyaan yang disiapkan oleh penyidik. Kemudian saya turun, saya izin turun, Pak Ferdi sempat bilang tunggu dulu di bawah. Terus saya duluan turun, Pak Ferdi nyusul saya. Beliau di garasi sempat menyampaikan lagi ke saya, masih dengan menangis membawa tisu. Coba kamu lihat bagaimana kondisinya ibu, bagaimana saya enggak sedih, enggak kecewa dengan Joshua. Saya sudah percaya dia jaga istri saya, tapi dia berbuat seperti itu. Kalau seandainya ada saya di situ, Rik, sudah saya tembak pakai pistol saya. Kemudian saya keluar, beliau... Kenapa sendirian ya waktu itu ya? Siap, yang mulia. Oke, kemudian? Di depan itu saya kemudian diingatkan lagi oleh Pak Ferdi, agar malam ini juga penyidik supaya bisa memeriksa ibu. Saya sudah sampaikan juga kepada Kasat Reskrim RIP untuk pemeriksaannya malam ini. Saudara kemudian datang ke kantor Pores Jakarta Selatan, kemudian saudara menyerahkan kronologis itu dan dibuatkan oleh penyidik BAP. Proses membuatnya kami tidak tahu yang... Ya, artis intinya dari hasil kronologis itu, kemarin penyidik Jakarta Selatan menyatakan bahwa dari kronologis itu dimunculkanlah BAP, apa namanya, jadi-jadian, ya kan? Karena mereka tidak pernah memeriksa saudara putri, tetapi dibuatlah BAP seperti seolah-olah memeriksa saudara putri. Kan begitu? Kami kurang tahu yang... Ya, kemarin keterangannya seperti itu, karena saudara sebenarnya dianggap menunggui. Saudara menunggu di situ. Iya, Yang Mulia. Ada saudara Cuk juga saksinya. Kami begitu menceritakan menunggu di bawah, Yang Mulia. Ya, makanya kan menunggu di bawah sambil proses BAP itu dikerjakan. Kan begitu. Oke, kemudian? Kemudian penyidik Kasat Reskrim dengan Kapolres menghadap dengan Pak Ferdi di Satguling. Kami sudah tidak ikut, Yang Mulia. Saudara tidak ikut. Terima kasih. Terima kasih.